Riza Ramli memutuskan siap pemimpin Indonesia 2024. Terahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia ke luar dan krisis. Caya lebih cepat bangkit. Gak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Perang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, kenapa sih tidak bisa kita bersabar diri sedikit lagi? Sehingga ketika kemudian ternyata kalah, tidak malu, tidak sempat pasang spandung. Ini kan cuma dua tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insya Allah Riza Ramli, ya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir, ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Sebetulnya ini sangat gak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos gitu loh. Oh calon bos? Gitu. Ini pernyataan memang aneh ya. Untuk seorang dengan kapasitas calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sudah mempermokan dirinya sendiri. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur-literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Tapi kesatnya ditanya, Riza Ramli siapa dia? Dia gak peduli, dibilang geblek, tolol. Yang penting 51% nama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya. Untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sudah mempermokan dirinya sendiri. Kalau ada kompetisi presiden yang fast, ada dua orang yang bisa ngalahkan Pak Jepungi. Satu Anies Paswedan, kedua Riza Ramli. Kalau yang lain sih masih di cece lah. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. General-general bilang, Riza Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian gak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja dia. Namun Riza Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Jokowi Dodo. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, gak perlu juga kita membela diri lah. Mantan Menko Perekonomian Riza Ramli menanggapi pemecatan dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Riza Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Jokowi Dodo. Bapak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu Ayah, saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. Dia gak mampu kok, as simple as that, dia gak becus. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau hampir 70 persen, A60 persen mendukung semua langkah-langkah Bapak Jokowi Dodo. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yang diingini oleh rakyat. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Terlalu cepat menduduh. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu yang mungkin. Bum, tidak tahu. Menurut saya, perbanyak piknik dulu. Belum tentu Presiden yang akan datang. Setuju dengan ide ini, bisa-bisa dibatalkan ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi Presiden. Apalagi kalau RR jadi Presiden. Selesai barang itu. Itu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi. Baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita batalin ini, poik, nada-nada ini. Kekhawatiran ini coba mereka transform menjadi kekhawatiran buat rakyat. Tidak. Yang khawatir mereka, yang takut mereka, ini bahaya buat mereka. Tidak untuk rakyat dan tidak untuk demokrasi. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Hal ini maksudnya cuma mau merek doang. Mumpung masih 2 tahun lagi, ada duit 600 triliun. Jadi 2 tahun ada uang bancaan, 120 triliun. Buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan sebuah rencangan. Dan dia mempertahankan argumentasinya. Itu bukan pemaksaan. Kita bangun ibu kota baru oleh swasta. Nanti pemerintah nyewa. Ini kan lucu banget. Orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus. Bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan. Bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja. Pindah mindset. Dengan berbasis pada ekonomi modern. Dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Banyak sekali di seluruh dunia membangun ibu kota baru yang gagal. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom. Karena lebih sibuk tangan jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Hari pertama kami jadi presiden. Saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke pulau malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal. Yang melanggar hak azazi manusia bukan Rizal Ramli. Tetapi nyamuk malaria. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja. Pindah mindset. Dengan berbasis pada ekonomi modern. Dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Belum tentu presiden yang akan datang. Setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalkan ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden. Selesai barang itu. Itu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi. Baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Pengembang Cina yang mengembang di sana. Mereka gak masalah, rugi kosong, gak masalah. Karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja gak ngerti sih? Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka. Baik dari Edi Mulyadi dan Rizal Ramli yang dengan berapi-api mengatakan ada Cina di belakang ibu kota baru. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Dari Cina bos, pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana, ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap selesai ini kita Indonesia. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan aklak mulia yang juga kita kedepankan. Bahwa ada istana di situ, gak ada masalah lah kalau udah keburu kebangun nih ya, kalau udah jadi. Tapi lain-lainnya bisa kok dibatalkan. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Banyak bebestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik dan pada lompatan berikut otonomus penggunaan energi yang baru terbarukan.